Bukan kacanya Pelindungnya Tolong direspon Untuk suara saya apakah jelas Ini silahkan Tidak saya mute Jadi kalau yang mau bertanya bisa langsung bertanya Setelah saya selesai menjelaskan Ada 3 info Yang pertama info tentang bunda mental Info tentang teknikal Info yang ketiga itu adalah info tentang Digimax Education Class Exclusive Batch kedua Nanti akan saya infokan juga Buat teman-teman yang belum masuk Nanti bisa Masuk juga ya Kalau yang udah ada di batch pertama Yang pengen ngulang belajar lagi Itu bisa masuk lagi di batch kedua Tinggal hari Ini aja Daktar aja lagi Di link yang udah di share ya Di grup Seperti itu Ada Pak Endra Bu Yusni Bu Wina Bu Selfie Pak Jimmy Bu Vanissa Pak Muhammad Lutfi Selamat malam semuanya Dimanapun teman-teman berada Semoga dalam keadaan yang baik Tolong direspon dulu Untuk suara saya apakah jelas Ke sana Dan untuk screennya Yang udah saya share Apakah udah ada grafik Di layarnya teman-teman Ya kita bisa Sudah oke ya Oke Oke siap Kalau gitu kita mulai aja Info dulu mungkin untuk Kelas dulu ya Kelas untuk batch pertama Di Dimex Education Kelas yang eksklusif itu Udah done Udah beres Teman-teman yang udah Udah ikut belajar selama 3 bulan Dan aktif itu Mendapatkan buku Dan sertifikat penghargaan Telah mengikuti edukasi Bersama Dimex Nanti akan dikirimkan Dan linknya juga udah Dishare ya di kelas Karena ini programnya Hanya 3 bulan Jadi ini perangkatan ya Karena kelasnya Nggak kayak kelas-kelas Yang biasa gitu Jadi kelasnya itu kan Seperti yang teman-teman tahu Belajarannya itu Setiap hari itu materinya berbeda Dari A sampai Z Membahas isi buku yang Kita bikin juga Kayak gitu Terus Itu udah beres Selama 3 bulan itu Nah kita udah buka lagi Di batch kedua Angkatan kedua Buat teman-teman Yang masih mau mengulang Pembelajarannya Silahkan boleh Masuk lagi di batch kedua Tinggal ini aja sih Tinggal Apa sih Tinggal Isi aja Form atau Link yang udah Dishare di Burung edukasinya Nanti teman-teman akan Otomatis di-fight sama Admin kita Itu untuk informasi Tentang kelas ya Dan untuk pengiriman Bukunya itu Dikirimkan buat teman-teman Yang berada di luar Bandung Atau di luar Jawa Barat Tapi kalau buat teman-teman Yang ada di daerah Bandung atau Jawa Barat Silahkan boleh langsung Diambil Bukunya ke kantor pusat Di Dimex Jalan Barat Dan bukunya Sekali lagi Saya informasikan Ke teman-teman Bukunya Saya yakin Ini akan sangat Membantu banget Karena isi dari buku ini Bener-bener Full teknik Dari A sampai Z Tidak ada storytelling Bukan menceritakan Perjalanan seorang trader Seperti Buku-buku kebanyakan Kalau teman-teman beli Buku tentang koreks Itu kebanyakan Cuma menceritakan Tentang perjalanan trader Psikologi Segala macem Ya walaupun psikologis penting Tapi Terlalu banyak Matari-matari Yang seperti itu Sehingga Biasanya tekniknya itu Cuman Dasar dari Boding at B Atau dasar dari MP4 Kalau buku ini Enggak Buku ini bener-bener Full dari A sampai Z Itu Sejarah koreks Teknik Cara baca Analisa Segala macem Itu lengkap Di situ ada semua Itu informasi yang pertama Sudah saya sampaikan Lalu ada Informasi kedua Yaitu di Fundamental ya Tepatnya Ini akan saya masukkan Di screennya disini Apakah di layarnya Teman-teman Sudah masuk Kalender ekonominya Boleh di Respon Sudah masukkan Kalender ekonominya Sudah kelihatan Di layar Teman-teman ya Oke Tadi ada sedikit Terimut-terimut Agak panik mungkin ya Ada FOMC Katanya Blablabla Segala macem Pertama FOMC bukan Malam ini Yang kedua Tidak usah takut Sama FOMC Kejadian kemarin itu Bukan karena FOMC nya Tapi itu karena Murni Flash 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 itu Tidak setiap FOMC Terjadi Flash Flash Jadi Tidak usah takut Tidak usah trauma Yang penting Setiap Kali wawan posisi Gunakan stop loss Atau dijaga Lotnya Itu aja sebenarnya Sudah aman Waktu flash Flash kemarin Saya juga sama Punya posisi baik Waktu turun Pergiun jauh ke bawah Tapi akun saya Sampai sekarang Masih ada Karena apa ya Karena Ada beberapa posisi Yang saya cut loss Ada pasal stop loss Dan ada yang Memang Lotnya juga Semua Top lot yang standar Yang sepadan Dengan balance Yang saya punya Ada teman-teman kan Yang punya akun investor saya Jadi Bisa tahu Kondisi akun saya Walaupun ya Overall saya cut loss Gede Dan masih minas Sampai sekarang Belum tergapri Ya masih Cuman masih Survive Kalau masalah Rekapri itu Cuman butuh Waktu aja Itu teman-teman Lalu untuk FMC Minggu ini Itu Lusa ya Bukan malam ini Jadi Lusa Bukan malam ini Untuk FMC Jadi hari Kamis Dinih hari Jadi besok Malam Eh besok Besok kan Rabu Nah malamnya Lewat dari jam 12 Jam 1 Kalau masalah itu Ada FMC Bisa lihat Di kalian Di ekonomi Disini ada Dan pastikan Untuk Pengaturan waktunya Ini ya Yang saya Arah Tunjuk sama Kursor Ini pastikan Sesuai dengan Time zone Teman-teman Masing-masing Biar enggak Misperception Karena kalau Ini salah Bisa jadi Salah Waktu juga Ini tuh Besok Kita lihat Hari Kamis Ini time zone Nya Hoptim Indonesia Barat GMT plus Seven Punya saya Kalau teman-teman Ada yang terbeda Silahkan di setup FOMC Itu hari Ini Rabu kan Ini besok Siangnya Sampai dengan malam Nah Lewat dari jam 12 Malam Itu udah Kamis Dinih hari Itu waktunya FOMC Buat besok Tepatnya jam 1 Dinih hari Ini ada FOMC Economic Projection Dan ada FOMC Statement Nah Yang biasanya Yang bikin lonjakan Di market Itu yang Statementnya Ini Nah Untuk dampaknya More hawkis Than expected Is good for currency Jadi Kalau statement It hawkis Atau Kalau pakai Bahasa kita Kalau Di datanya Itu Apa sih Positif Hal-hal yang bagus Misalkan Testify nya itu Oh Prospect amerika Gini-gini Dan tidak akan Terjadi inflasi Yang lebih dari sekarang Atau Hal-hal yang bagus Yang dibicarakan Pas Di datang Itu akan Menguatkan US dollar Nah Cuman Untuk FOMC Yang saat ini Yang harus Teman-teman Lebih waspadai Adalah Kita masih Dibayang-bayangi Sama isu Tapering Isu tapering Ini bisa Bikin market Itu Naik Atau turunnya Turun ya Kalau di gold Itu berarti Turunnya itu Bisa lumayan Bukan lumayan lagi sih Tapi bisa Cukup Besar Hampir Mungkin bisa Hampir menyamai Waktu flash-crash Kemarin Jadi harus Hati-hati Takutnya Di FOMC ini Dibahas tapering Dan diputuskan Untuk tapering Kemarin kan bilang Katanya tapering itu Sekarang belum Belum diperlukan Karena inflasinya pun Belum masih Di batas Rata-ratanya Jadi enggak Enggak ada tapering Kemarin ya No paper Nah cuman Kalau sekarang Kita belum tahu juga Daripada Ambil resiko Kalau buat teman-teman Yang memang Belum ada posisi Lebih baik Hindari open posisi Di jam ini Biar enggak Istilahnya Kejebak news Salah arah Pass news itu Merih juga Karena kemarin kan Saya sempat Jelasin juga ya Ada perbedaan Ada trading news Ada trading Fundamental Mungkin konteksnya Masih di jalur yang sama Tetapi itu adalah Dua cara trading Yang berbeda Hati-hati Kalau trading news itu Adalah trading Yang memanfaatkan Lonjakan harga Ketika news ini Dirilis Tapi kalau misalkan Trading fundamental itu Trading yang melihat Prospek ekonomi Jangka panjangnya Misalkan Oh saya lihat 3 bulan ke depan US dollar itu Mau menguat nih Karena Coronanya udah mulai beres Vaksin segala macam Udah beres lah gitu Ekonominya pun udah mulai pulih Maka saya akan beli US dollar Nah itu trading fundamental Lebih kayak Swing trade Kalau di teknikal Ke jangka panjang Tapi kalau trading news Trading news itu Misalkan ada NFV Hari Jumat Jam 7.30 Nah dia OP nya itu Sekitar 10 menit Sebelum news itu keluar Kenapa Tujuannya dia mau Ambil Lonjakan harga Resikonya seperti apa Otomatis Resikonya akan jauh lebih tinggi Daripada resiko Ketika kita trading fundamental Ke jangka panjang Seperti yang tadi Saya jelaskan Kenapa Karena kalau sekalinya salah Terakhir Lumayan juga Harus berani cut loss Harus masak stop loss Kalau Gak berani cut loss Karena ya Kalau dibiarkan Kita gak tahu Ketariknya sama Itu resiko dari trading news Tapi Benefitnya Kalau kita trading Trading news Trading saat news itu Di rilis Sekali profit Dengan waktu kecil pun Kita bisa Dapat Lumayan besar Kemarin aja Waktu ada Sebenarnya bukan news besar ya Waktu kemarin itu Saya punya buy di bawah Dengan lot 0.10 Total itu hampir 400 dolar Profitnya Waktu kemarin Kita tidak sama-sama buy kan Pak Pak Lutfi Kalau Pak Lutfi Kemarin tahu Kita sharing di grup Saya punya buy dan Saya masih hold Nah itu saya sampai Tadi pagi Kalau gak saya Close Itu tetanya 400 dolar Cuma Saya semalam Di close Di sekitaran 315 dolar Dan disisain Satu posisi tadi pagi Itu lot kecil Kebanyakan Kalau kita pakai lot Yang lebih besar Saya menggunakan lot terkecil 5-10 Bisa dapat segitu Dan Trading news itu Satu posisi Lonjakan Dalam hitungan detik atau menit Paling lama Profitnya bisa Besar Itu trading news Tapi sekali lagi Saya kasih disclaimer Kalau trading news Teman-teman Resikonya juga Ketika salah Harangnya Besar juga Makanya Kalau saya pribadi Saya trading fundamental Sebetulnya Bukan trading news Saya harap Paham ya teman-teman Nah Kalau yang besok Bergadang Misalkan jam 1 malam Itu berarti Dia mau trading news Kalau teman-teman Mau juga silakan Tapi pastikan Akunnya dalam keadaan Yang sehat Akunnya masih Clear posisi Mampun posisi Ketika MFC ini Silakan Menunggu pidatonya Keluar Kalau kemungkinan Menurut saya Ini 60% Saya sudah punya Prediksi Bahwa GSD itu Bakal ada Penguatan Baru 60% Tapi itu Masih bisa Berubah Sewaktu-waktu Karena Datam Masih Terus Bermunculan Datam Baru Kalau teman-teman Beberapa Situs Atau Website Ekonomi Salah satunya Ini Forefectory Nah ini Kemungkinan Lebih ke arah Howkey Atau Positif Untuk Yes Dollar Berarti Kalau kita Pasangkan Ke XL USD Kalau Sesuai Dengan Forecast Atau Howkey Atau Statement Positif Maka Kemungkinan Baru Kemungkinan Ada Penguatan Tapi Kalau Misalkan Di luar Semua Itu Tentang Tidak Mesti Khawatir Tidak Mesti Trauma Tidak Takut Tidak Takut Tidak 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 Dihindari Bagus Mau Ambil Momen Yang Besok Dini Hari Mau Bergadang Misalkan Mau Open Posisi Kurang Lebih Jam Satu Dini Hari Silahkan Tapi Saya Cuman Pesen Gunakan Lot Yang Memang Selajarnya Gunakan Stop Loss Dan Jangan Korterin Dan Harus Berani Cut Loss Kalau Bisa Pasang Stop Loss Karena Dampaknya Ini Bisa Lumayan Besok Ini Ada FOMC Untuk Besok Dini Hari Selebih Kalau Fund Rate Pengetahuan Saya Berdasarkan Dari Statement Kepala Negara Mereka Baik Itu Dari Presiden Baik Itu Dari Defense Untuk Rates Ini Kemungkinan Tidak Akan Dirubah Dulu Untuk Besok Tidak 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 Perubahan Untuk Suku Bunganya Dulu Ini Panjang Disambung Lagi Sama FOMC Press Conference Nah Ini Biasanya Ngehajar Balik US Dollar Saya Biasanya Kurang Yaman Trading Yang Bisa Bulat Balik Seperti Ini Sudah Tengah Malam Kita Harus Mantengi Market Dan Harus Fokus Ini Tidak Boleh Asal Asalan Kenapa Karena Dampaknya Tinggi Pastikan Temen Dalam Keadaan Fit Secara Fisik Kesehatannya Kalau Mau Dihindari Pastikan Clear Posisinya Sebelum Tutup London Kalau Sebelum Market London Sudah Sudah Lebih Baik Saya Istirah Tapi Kalau Masih Ada Posisi Silahkan Kita Bergadang Karena Kemungkinan Saya Pasti Akan Stand Baik Kalau Untuk Set Tapi Kalau Untuk Open Posisi Kayaknya Saya Pribadi Saya Lebih Menghindari Karena Salah Satu Akun Saya Saat Ini Belum Ter-recovery Secara Full Saya Belum Bisa Kayak Sebelumnya Lagi Saya Juga Tidak Bisa Meresikokan Akun Yang Satu Lagi Itu Aja Untuk Informasi Untuk Pendam Tanya Tapi Untuk Forex Nya Si Ada Kau Kis Atau Dan Ada Kemungkinan Penguatan Dulu Untuk US Dallar Tapi Bukan Untuk Jangka Panjang Kalau Hanya Sekedar Ini Yang harus Garis Bawah Ya Sekalipun Besok Howkey Sekalipun Besok FOMC Hasilnya Adalah Positif Untuk US Dollar Penguatan US Dollar Bukan Untuk Jangka Panjang Kalau Masih No Paper Kalau Tappering Masih Belum Dilakukan Pemungkinan Untuk Besok Seharusnya Cuman Bahas Aja Tapi Tidak Untuk Eksekusi Dia Akan Ada Penguatan Dulu Habis itu Dia Akan Terbalik Apa Karena Kita Akan Pindah Ke Fundamental Ini Sudah Muncul Untuk Muncul Untuk Grafik Udah Ya DMT4 DMT4 Nya Nah Kalau Kita Sambungkan Ke Teknik Sebetulnya Secara Teknik Pun Kurang Lagi Enggak Berbeda Ya Ini Saya Mau Mapping Dari Awal Lagi Biar Bisa Lihat Cara Analisa Saya Seperti Apa Ini Saya Punya Grafik Ini Enggak Dilihat 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 Form Demo Saya Enggak Login Aku Di Sini Dulu Saya Boleh Lihat Secara Teknikal Ini Di Timerame H1 Untuk XAU ISD Itu Kondisinya Masih Dalam Channel Down Di Ini Yang Sering Kita Bahas Ada Empat Titik Ketika Ada Empat Titik Yang Terdentuk Seperti Ini Artinya Sudah Bisa Dikatakan Atau Sudah Membisyarat Dibilang Ini Sebuah Trend Turun Kenapa Karena Ini Ada High Lower High Dan Lower Low Kalau Yang Simple Ini Titik A B C Sama D Polanya Seperti Ini Berarti Trend Turun Artinya Apa Artinya Saat Ini Kenaikannya Itu Masih Sebatas Kenaikan Dalam Fase Koreksi Kita Gunakan H4 Karena Polanya Arahnya Sama Antara H1 Dan H4 Dia Punya Direction Yang Searah Jadi Tidak Terlalu Susah Untuk Analisannya Sekali Lagi Untuk Kenaikan Di XAU Sampai Dengan Saat Ini Masih Dalam Fase Koreksi Belum Dalam Kondisi Trend Karena Trend Turun Ini Masih Valid Belum Ada High Yang Ditemus Jadi Belum Ada Indikasi Untuk Perubahan Secara Trend Lalu Kenaikannya Mau Sampai Mana Simple Ini Basic Kita Bisa Gunakan Fibonacci Tracement Tarik Dari High To Low Yang Bis Seperti Ini Shadow Yang Saya Gunakan Bukan Body Tapi Kalau Teman Pengguna Volume Itu Boleh Dari Body K Saya Shadow Kenaikannya Sampai Dengan Saat Ini Masih Dalam Fase Koreksi Kemungkinannya Sampai Mana Kemungkinannya Di Fibonacci Ini Kan Ada Level Level Kalau Level 38 Tidak Ketemus Berarti Dia Sampai 38 Tapi Kalau Tadi Misalkan Dia Naiknya Baru Sampai 23 6 Berdasarkan Teori Yang Saya Pelajari Atau Yang Saya Punya Yang Saya Prakkan Yang Saya Pakai Kalau Sebuah Trend Seperti Ini Dia Naik Koreksi Kalau Trend Naik Koreksinya Cuma Sampai 23 6 Artinya Dia Belum Koreksi Itu Berdasarkan Teori Yang Saya Pakai Minimal Koreksi Itu Harus Sampai 38 Nah Ini Kalau Sekarang Sebenarnya Bisa Tidak Balik Lagi Ke Bawah Bisa Aja Karena Secara Koreksinya Dia Udah Terpenuhi Koreksinya Dia Udah Beres Kenapa Emang Harus Koreksinya Karena Mata Long Perlu Distabilkan Baik Dia Segan Lemas Segan Menguat Dia Akan Garis Datar Naik Atau Turun Terus Tapi Akan Selalu Disesuaikan Untuk Naik Dantelor Karena Ketika Mata Uang Terlalu Remah Ataupun Terlalu Tinggi Pihak Pemerintah Pun Pasti Akan Mungkin Dibiarkan Seperti Itu Jadi Ada Dua Kemungkinan Yang Pertama Maka Dia Akan Mantul Disini Jadi Kita Bisa Lihat Tunggu Aja Kalau Skenal 4 Kita Bisa Lihat Ini Levelnya Di 1767 Berarti Sekarang Bisa Dikatakan Harganya Atau XOUSD Masih Di Level Resisten Jadi Ini Simple Banget Dan Gampang Banget Buat Cara Analisannya Kalau Belum Entry Kita Bisa Tunggu Close Candle Baik Close Candle H1 Ataupun H4 Di Jam 9 Harganya Mampu Break Disini Enggak Kalau Hargan Mampu Break Disini Berarti Tujuan Selanjutnya Langsung Ke 61.8 Yang 50 Saya Lewat Atau Di Antara Inilah Boleh Tapi Kalau Sesi Kalau Ini Di Break 17 17 17 17 Di Break Saya Nanti Nanti Disini Enggak Akan Sell Di 50 Karena Kalau Di Break Biasanya Dia Tertur Kalau Nggak Mampu Dibreak Bisa Langsung Sell Dengan Stop Loss Di Atas Nikit Kurang Lebih 17 69 Kalau Untuk Sell Kalau Ini Nggak Dibreak Jadi Wait NC Dulu Jangan Terlalu Terburu Untuk Ambil Open Posisi Karena Harga Belum Menentukan Arahnya Apakah Dia Mau Break Disini Atau Mantul Kebawah Minimal Udah Kelihatan Dia Break Udah Satu Dua Di Atas Sini Atau Misalkan Udah Mantul Udah Kebawah Lagi Kayak Ini Udah Kalau Sekarang Masih Tau Ya Kalau Di Atas Saya Akan Biarkan Dan Saya Akan Ambil Sell Kurang Lebih Disini Di 618 Ini Bisa Dibilang Golden Rasionya Atau Area Seller Zona Sellernya Zona Sellernya Itu Ada Di Kisaran Level 17 75 Sampai Dengan 17 82 Ketika Harga Masuk Ke Area Ini Maka Ini Sudah Ideal Untuk Ambil Posisi Self Boleh Silahkan Kalau Screenshot Atau Mau Di Capture Gambarnya Forecase Seperti Ini Jadi Kita Wait NC Dulu Jangan Dulu Open Posisi Kalau Untuk Saat Ini Ini Masih Pembukaan London Takutnya Ada Lonjakan Dulu USB Saya Plannya Itu Akan Menunggu Harganya Mampu Break Kalau Nggak Mampu Break Misalkan Dia Malah Bikin Pola Reversal Sini Saya After Sell Tapi Kalau Mampu Break Disini Sini Sini Maka Itu Maksud Beruntung Versi Antara Fibon 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 Seperti Ini 3 Titik Kalau Level Ini Dibrake Ini Kelebihan Ini Yang Bukan Ya Kalau Ini Polanya Dibrake Berarti Dia Mau Mantul Itu 618 Maka Target nya Adalah Disini 15 25 Ini Secara Paternial Pali Kita Selalu Apa Saya Analisanya Seperti Ini Kalau Dia Mantul Disini Target Misalkan Sini Karena Koreksinya Udah Sempur Penyeimbangannya Udah Beres Banget Udah Nggak Ada Tutang Istilahnya Penguatan Koreksi Atau Kelemahan Dari Yes Dollar Ini Udah Pas Dibilang Itu Makanya Harga Bisa Berpotensi Banget Kesini Kalau Dia Mantul Disini Tapi Kalau Harga Mantul Cuma Disini Di 38 Bawa Ini Mungkinan Yang Bisa Jadi Cuma Sampai Sini Ini Berat Bakal Berat Untuk Break Berat Ini Mulai Naik Lagi Yang Artinya Adalah Ya Ada Kemungkinan Banget Harga Bisa Sampai Sini Ini Kan Harga Ke Atas Misalkan Kenapa Nggak Bayi Boleh Boleh Silahkan Kalau Bisa Stop Lagi Di Hitung Sepadan Kita Kejar Kalau Misalkan Kita Buy Sekarang Di Lepos Sekarang Stok Lepos Terdekat Di 12 Poin Masih Satu Banding Satu Mau Dikejar Silahkan Kalau Saya Pribadi Saya Lebih Untuk Ambil Selenya Kurang lebih Di Sini Di 61.8 Boleh Derasi Atau Analisi Secara Teknik Kalau Sel Sekarang Boleh Nggak Saya Mau Spekulasi Harga Mantul Di 17 67 Well Sebenarnya Itu Mendahului Kita Istilahnya Dibilang Spekulasi Tindakannya Bisa Bilang Agak Tebak Tetapi Sah Sah Aja Selama Teman-teman Ada Alasannya Dan Kalau Melakukan Tindakan Spekulasi Seperti Ini Itu Wajib Banget Pasang Stop Karena Ini Tindakannya Istilahnya Mendahului Para Player Para Market Mover Kan Ini Menggerakkan Itu Orang-orang Yang Bukan Orang Juga Sih Instansi Karena Orang Sebenarnya Kalau Bisa Sebesar Yang Dia Sekali Buy 1000 2000 Atau Direct Moving Market Dia Bisa Menggerakkan Market Langsung Ketika Dia Buy Ketika Dia Sial Market Itu Langsung Naik Langsung Turun Karena Dengan Nominal Yang Sangat Besar Nah Kita Mendahului Mendahului Para Big Trader Tersebut Para Investor Besar Tersebut Gak Apa Sebetulnya Siapa Tau Mereka Yang Mau Ngikutin Kita Gitu Gak Gak Ada Boleh Boleh Sebenarnya Gak Ada Salah Yang Perti Ada Analisa Ada Nggak Jadi Gambling Boleh Silahkan Spekulasi Pasang Stop Loss Cuman Kalau Spekulasi Sekarang Stop Loss Nya Pun Bisa Dikatakan Masih Agak Ngambar Karena Kita Masih Cuman Kira Kira Aja Kalau Sel Sekarang Berarti Stop Loss Bisa Di Ujung Shadow Kalau Lihat Gas Satu Ya Stop Loss Bisa Di Shadow Sini Kalau Udah Loss Langsung Boleh Silahkan Karena Saya Pribadi Saya Masih Punya Sales Di Exa UISD Saya Kayaknya Mau Nambah Sales Lagi Saya Mau Tambah Sales Silahkan Kalau Ada Yang Mau Ditanyakan Tadi Fundamental Kita Sudah Sedikit Bahas Ini Secara Teknikalnya Podcast Kurang Lebih Seperti Ini Silahkan Kalau Kurang Jelas Nanti Kita Bahas Ulang Tidak Usah Ragu Untuk Pertanya Mau Di Kolom Komentar Silahkan Mau Langsung Ngobrol Silahkan Karena Mic Ini Saya Buka Tinggal Aktifkan Aja Saya Mau Ambil Sales Dulu Dan Sel 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 kalau teman-teman silahkan hal itu udah saya informasi tentang kelas informasi tentang informasi tentang teknik kalau ada yang mau ditanyakan silahkan boleh dikolom komentar malam ini mungkin cuma itu aja ya terlalu rumit-rumit amat sih kalau saya dan ini kurang-kurangnya cara trading saya seperti ini sel sekarang boleh atau sel sekarang nanti tumbuh dengan 1.8 biar lebih low risk silahkan yang penting menggunakan stop loss dan lognya sesuaikan sama balance atau kemampuan akun dari teman-teman kalau saya sel di sini nanti juga saya akan sel lagi di sini tapi di account yang berbeda oke Pak Jimmy ya Pak Jimmy Wijaya bila tekerin jadi apakah potensi XAWISD bagus untuk investasi kalau untuk investasi saya bukan lihat XAWISD tapi lihat emas karena ada perimbahasan emas itu ya akan selalu berjelai dia nggak punya porosi nilai dari ratusan atau dua tahun yang lalu sampai dengan hari ini nilainya itu masih sama dulu orang kan masih pakai emas untuk jauh beli dia beli hewan apalat yang menurun itu adalah nilai dari mata uang kertas jadi yang akan saya lihat kalau pertanyaannya masih XAWISD masih bagus kalau untuk investasi bagus kalau sebagai budget kecuali nanti kalau nggak salah awal tahun depan lah itu akan ada penurunan dulu yang cukup tajam kalau saya lihat di emas itu bisa jadi seller sesaat dulu di bulan satu atau bulan dua mungkin di awal tahun depan itu itu bagus banget peluangnya jangan sampai nggak bisa ambil ya tapi kalau dibilang masih bagus untuk investasi selalu emasnya ya bukan XAWISD emasnya nah kalau disini kan kita memang karansi jadi XAWISD tapi XAWnya berat ya untuk masih bagus untuk XAWISD karena saya pun saya pribadi saya lebih condong sebagai buyer untuk gold gitu ada pun seller hanya sekedar ya misalkan short sale aja bukan untuk investasinya tapi kalau untuk semi-investasinya saya lebih ingin menjadi buyer karena emas itu akan selalu jadi asset set paper walaupun ada logam-logam mulia yang misalkan lebih mahal dari harga emas tapi emas akan selalu jadi set paper sampai kapanpun hanya kalian lihat kalau diamond is forever gold is dua hal itu bahkan emas itu disini saya lihat jauh lebih berharga dari logam-logam mulia yang lain nah kalau kayak mungkin ada beberapa logam mulia yang lain seperti berliat atau diamond gitu kan berharga tetapi masalahnya masih jadikan emas emas kan sekarang juga emas yang program itu ya kayak antam UBS itu kan bisa dipakai buat belanja juga maksudkan kalau teman-teman lihat ada sebuah aplikasi itu yang seperti emas dan emas itu bisa diambil kapanpun dalam potongan atau pecah atau berapa pun kan udah jadi mata uang juga karena bisa dibelanjakan secara kalau kayak diamond berlian atau salah yang lainnya semacam itu belum ada karena masih terlalu pertama mili terlalu tinggi digunakan sebagai mata uang atau alat tukar atau alat bayar dan memang masih jarang juga vendor yang menyediain atau istilahnya apa ya membuat itu menjadi mata uang tapi kalau yang menjadikan emas sebagai mata uang kan banyak banget bahkan ada ego bahkan kita bawa emas aja surat-surat bawa emas sekilur mau ke negara apapun kan enggak akan mungkin sampai kalau kita jual murah karena di semua di seluruh emas itu ya sama emas kalau emas itu kan beda-beda biasanya walaupun enggak terlalu jauh kayak gitu tapi kalau dibilang untuk investasi masih bagus bagus banget selalu kalau menurut saya gold itu tidak ada korrasi nilai ada pun dia penurunan itu tidak untuk selamat kalau selalu melihat harganya udah mulai naik lagi masuk plan-nya plan-nya kurang lebih seperti ini kalau mau sell silahkan ikutin akun saya nanti saya kurang lebih nanti akan sell di sini saya ada dua sel di akun yang berbeda ada yang mau ditanyakan lagi silahkan Pak Pratama baru bergabung analisanya informasi kelas sudah informasi tarif fundamental tentang informasi lebih ke warning aja sih buat teman-teman ya terutama buat teman-teman yang masih posisi ke floating minus sampai dengan saat ini besok itu ada yang namanya FOMC yang mana dampaknya ke market itu bisa cukup tinggi jadi kalau teman-teman masih ada posisi harap kehatikan jangan sampai terjadi sesuatu hal yang memang tidak kita harapkan secara fundamental yang pentingnya sebenarnya di luar FOMC masih ada beberapa data fundamental yang masih bagus sih kalau kita lihat karena di siang harinya besok hari Rabu ada beberapa rilis berita juga medium impact kayak policy rate untuk Jepang itu sebenarnya high impact kalau menurut saya walaupun di sini ditandainya medium warna orange terus ada chrome orange juga bisa lumayan walaupun langsung extreme NF FOMC terus ada lagi udah sih itu aja yang paling krusion itu yang nanti yang jam satu dini hari ini hari Kamis besok dini hari bukan malam ini tadi di grup udah agak rame oh ya kalau disitu enak enggak tenang aja bukan dini hari sekarang gitu itu aja sih teman-teman ada lagi silahkan sebelum saya tutup silahkan kalau ada yang mau tanyakan semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat ya sampai di atas dari Pak ini Pak Ipin jarang muncul gimana aja Pak Ipin Pak Ipin terus ada Pak Ahmad iya baru bergabung welcome silahkan sebelum saya kalau untuk satu pertanyaan lagi masih bisa kalau ada yang mau ditanyakan atau ada yang punya posisi di pers mas pun it's okay kita bahas kok gak masalah kita silahkan kalau ada yang ditanyakan sebelum tutup live zoomnya google nya udah mulai naik berarti masuk bitline kita ya kayaknya rejection lagi saya berharap sampai 182 ini lebih enak selnya disini tapi kalau kalau kayak tadi sel langsung sekarang atau spekula langsung sel boleh cuma dia stop lossnya masih ngambang masih terbentuk disini karena stop loss untuk sel itu bagusnya adalah di atas resisten stop loss dibawa support support major mau support terdekat silahkan atau mau resisten terdekat mau silahkan ideonya juga udah mulai normal lagi koaktivitas di kp tradernya proses pembelajaran lagi tapi tetap masih dengan prokes kesehatan oh teman-teman itu yang mau ditanyakan gak harus di gold ya ini klaim saya cuma di gold aja tapi kalau ada yang di luar klaim ini silahkan kalau mau di screenshot ini bisa banget sebenarnya gampang teman-teman bisa kratekan bisa mapping saya seperti ini di rumah even menggunakan handphone atau handphone ini bisa banget karena gak ada yang harus khusus dibuat ini kurang lebih seperti ini untuk sampaikan teman-teman selalu dimanapun teman-teman berada semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat mohon maaf bila ada salah-salah kata salam untuk keluarga dan sampai jumpa lagi di kesempatan selanjutnya wassalamualaikum mbak wabarakatuh walaikumsara di meks tempat kita memulai di meks tempat kita belajar meks tempat menuju kesuksesan di meks tempat kita memulai Terima kasih telah menonton